Intro Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membuka kegiatan West Java Development Forum 2023 di Kota Bandung menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Forum ini dibentuk untuk menjaring aspirasi pembangunan yang akan disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang atau RPJP yang mencakup rencana pembangunan selama 20 tahun ke depan. Pemprov Jawa Barat menggelar West Java Development Forum 2023 dengan mengusung tema Jawa Barat Unggul dalam mendukung Indonesia Emas 2045. Forum ini dibentuk untuk menjaring aspirasi pembangunan yang akan disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang atau RPJP yang mencakup rencana pembangunan selama 20 tahun ke depan. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ada RPJP yang rencananya untuk 20 tahun. Lalu dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJP. Dengan adanya Forum ini, kami ingin efektif dan efisien dalam menjaring aspirasi pembangunan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengungkapkan program ini merupakan arahan pemerintah pusat yang harus merencanakan pembangunan jangka panjang hingga tahun 2045. Bic-off-nya sudah dilakukan oleh BAPENAS bersama Bajor Morwi. Sekarang Bic-off-nya untuk Rencana Provinsi di Jawa Barat yang dilakukan oleh BAPENAS Jawa Barat dibuka oleh saya. Semua stakeholder yang mewakili akan memberikan pandangan-pandangan bagaimana Jawa Barat dan di 2045 misalnya kita menjadi provinsi yang maju dan sekarang saja pencapaian-pencapaian yang luar biasa dan dalam 22 tahun Provinsi di Jawa Barat menjadi provinsi termaju di Indonesia di sebuah ukurannya sehingga kita bisa juara seperti yang dicita-citakan di arah kami sekarang. Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau BAPEDA Provinsi Jawa Barat Indra Sofyan. Forum ini dibentuk untuk menjaring aspirasi pembangunan yang akan disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang namun cakup Rencana Pembangunan 20 tahun ke depan. Jadi momentumnya sama seharusnya 2025 dengan adanya pil kajar dan pembangunan rencana pembangunan pun sama Insya Allah mulai dari nol gitu ya sama-sama Insya Allah pembangunan akan menjadi sikronisasi Nah sekarang bagaimana saya dikasih waktu 1 tahun untuk menyelesaikan ini untuk memiliki 20 tahun ke depan sehingga seharusnya terus yang kedua saya berpiksi tokwa FPJP ini milik masyarakat Jawa Barat bukan milik Kepala Badan jadi yang memikirkan tidak hanya kebanyakan masyarakat tetapi harus masyarakat cipungan sampai itu berbagai metode berbagai cara dan dalam konteks melanggul masyarakat seluruh lapisan untuk mendapatkan masukan-masukan RPJP Jabar disusun pada tahun 2005 sampai dengan 2025 sekitar 2 tahun lagi masa berlakunya akan habis maka dari itu Pemprov Jabar harus sudah kembali menyusun RPJP tahun 2025 sampai dengan 2045 kebetulan tahun 2045 nanti adalah 100 tahun Indonesia Merdeka atau Indonesia Emas dan Indonesia akan mendapatkan bonus demografi di tahun tersebut dari Bandung, Jawa Barat Agus Kusmayadi melaporkan